Udah mulai konsisten lari nih, udah sering latihan. Lucu juga kali ya kalau ikutan lomba lari. Ah daftar ah! Begitu liat di link pendaftaran, wih banyak amat pilihan kategorinya. Yang mana yang harus dipilih? Kita bahas di video mel. Hai, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melani Putri ya. Sebelum kita mulai, as always minta dong di like kalau kamu suka videoku yang ini, di share ke teman-teman yang butuh info-nya, dan di support akunya dengan di subscribe ke filmnya aku ya. Biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Nah sekarang kita mau ngomongin soal kategori jarak di lomba lari. Banyak banget pilihannya. Sebagai pelari, udah pasti ngerasa punya achievement tersendiri ketika kita ikut lomba lari. Dapet medali, jadi finisher. Wah keren banget. Ini berlaku bagi atlet, bagi pelari advance, dan juga bagi teman-teman yang baru mulai. Nah khusus buat teman-teman yang baru mulai nih, aku mau ngasih informasi sedikit mengenai lomba lari. Jadi biasanya lomba lari itu punya beberapa kategori jarak. Mulai dari dash, ada nih yang buat anak-anak nih biasanya. Terus dari 5K, 10K, ada half marathon, ada full marathon 42,195 km. Terus ada juga ultra marathon, biasanya di atas 50 km. Saking banyaknya pilihannya, terus kamu juga jadi bingung, yang cocok buat gue yang mana ya kira-kira? Nah aku coba ya bahas satu-satu kali ini. Yuk kita mulai. Kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu 5K. Walaupun sebenernya ada kategori dash juga, cuma biasanya kalau dash itu buat anak-anak ya teman-teman ya. Nah untuk 5K, ini lazimnya diikuti oleh kamu yang baru mulai lari. Pengen coba-coba ikut race? Nah inilah saatnya kamu coba lari 5K di sebuah perlombaan lari. Dan kalau kamu pengen membangun fondasi kekuatan kamu, juga biasanya akan memulai dari 5K dulu. Dulu pertama kali aku ngalamin 5K, my first 5K itu lucu banget. Jadi aku pikir 5K itu adalah fun run. Jadi happy larinya sambil ketawa-ketawa, gembira. Tapi aku salah geng teman-teman. Jadi aku ada di geng yang semuanya pelari terlatih dan ambi. Yang ada mereka akan all out sampe finish mulai dari start. Dan saat itu aku kendodoran luar biasa. Begitu sampe finish line, mau pingsan, muntah, muka udah pucet banget, mata udah kunang-kunang, that's my first 5K. Nggak enak banget. Jadi yang perlu kamu lakukan adalah, kamu harus tahu dulu nih, 5K-nya kamu buat happy-happy, buat nyobain aja ikut lomba lari, atau kamu emang pengen ngukur kemampuan kamu lari 5.000 meter itu berapa lama kira-kira? Karena beda antara atlet atau advance runner sama pelari pemula. Pelari pemula boleh buat lala-lala? Kalau buat yang terlatih, biasanya mereka akan mencoba untuk memperbaiki waktu di 5.000 meter ini. Nah pelari pemula, kapan enaknya bisa ikutan 5K ya? Kalau kamu udah rutin latihan 2 bulan, terus kamu lari 2-4 kali dalam seminggu, terus kalau kamu kira-kira udah bisa lari 30 menit non-stop, ada baiknya tuh, kamu cobain pakai ya. Jarak berikutnya adalah 10K. Bagi atlet, biasanya disebutnya 10.000 meter. Nah mereka biasanya, lomba larinya, race-nya itu di track tuh teman-teman. Beda, beda sama kita. Kalau kita nih, yang pelari hobi, biasanya kalau udah daftar 10K, itu tandanya udah pernah ikut 5K, udah lebih rutin latihan, udah lebih serius, dan biasanya akan udah bergabung di komunitas, udah pakai running coach juga. Jadi, semuanya udah terasa lebih kompleks. Nah persiapannya, kurang lebih 8-12 minggu, lumayan ya. Ya kenapa? Karena kita pengen finish strong, terus waktunya juga gak jelek-jelek amat gitu. Dan kalau misalnya aku boleh kasih saran, kalau kamu mau ikut 10K, coba usahain, kamu udah punya pola latihan sendiri, programnya juga udah jelas, dan kamu komit akan waktunya kamu ya. Kalau misalnya mau ikut 10K, dengan finish strong, harus komit waktu, jalanin program latihan dengan baik. Berikutnya adalah, kategori jarak half marathon, 21 km. Nah, ini adalah jarak favorit aku. Aku seneng banget ikut HM, karena bagi aku, HM itu begitu capek, lo finish. Pas! Antara speed sama endurance, cocok banget. Nah, tapi perlu dicatat teman-teman, HM ini juga membutuhkan effort lebih. Jadi, jangan sampai kamu punya pikiran gini ya, gue udah pernah ikut 10K, 10 km x 2 lah kira-kira HM. Gak gitu cara mainnya. Kalau misalnya kamu mau ikut HM, kamu udah harus bisa nyaman, berlari 10-15 km. Dengan rasa nyaman. Itu dulu yang menjadi acuannya kamu. Dan kalau emang bener-bener mau register untuk HM, kamu harus punya waktu paling gak minimal 12 minggu untuk latihan. Dan biasakan, long run sekali seminggu, dengan mileage yang lumayan tuh, lumayan melelahkan dan panjang. Jadi, beda ya treatmentnya sama 10K dan 5K. Ini udah mulai bicara soal endurance, ada latihan speednya juga, dan latihan penguatan, of course, udah pasti ada di sana. Dan kalau aku boleh saran, kalau misalnya kamu udah lari kurang lebih setahun, baru deh kamu bisa memberanikan diri ikut HM. Walaupun, sebenarnya kurang dari setahun pun, sah-sah aja ikutan half marathon. Tapi sekali lagi, kita kan pengen finish strong, pengen larinya juga sampai tua gitu, gak ada cedera-cederanya. Jadi, sebisa mungkin, ukur kemampuan dirimu, kalau udah yakin sama kemampuan diri, silahkan ikutan half marathon. Oke, tadi half marathon, 21 km, tepatnya 21.0975. Wah, to be exact. Sekarang kita naik ke marathon, yaitu 42,195 km. Sekali lagi, teman-teman, ini bukan 21 x 2 ya. Jadi, jangan pernah merasa, kalau kamu udah pernah ikutan half marathon, ya ini cuma di x 2 lah, kira-kira. Hmm, no, no. It's a big no-no. Karena, kalau kamu udah mau daftar perlombaan lari maraton, artinya, kamu udah harus siap berdedikasi, mendedikasikan waktu, energi, pemikiran, dan semuanya. Karena kamu butuh, kurang lebih, ya, minimal 18 sampai 20 minggu, proses latihan untuk maraton. dan, nggak main-main. Karena di sana, dalam 7 hari, kamu harus melewati yang namanya easy run. Ini contoh ya. Easy run, terus kamu harus strength training, ada easy run lagi, strength training lagi, istirahat, istirahat, long run. Dan long run untuk ikut sebuah maraton, bukan cuma 10 kilo, bukan cuma 15 kilo, tapi kamu harus mau berlari, paling tidak, 20 km sampai 30 km, untuk persiapan sebuah maraton. Kenapa? Karena di saat latihan itulah, kita proses berdarah-darahnya, teman-teman. Kita harus ngerasain yang namanya sakit, memanage dan mengendalikan rasa sakit itu, karena di saat maraton nanti, kita kan bakal lari sekitar 2 atau 3, nggak sih, 4 jam sampai 5 jam biasanya. Nah, di saat itulah, mental kamu akan benar-benar ditempa dengan baik, sehingga kamu bisa menyelesaikan sebuah maraton. Maraton adalah pencapaian, terbesar bagi seorang pelari, menurut aku. Karena bagi aku, untuk finish di sebuah maraton, itu sebuah self-accomplishment yang luar biasa. Nah, pilihannya ada dua nih, kamu mau finish strong and happy, atau kamu mau finish penyok dan berdarah-darah. Nah, kalau aku disuruh milih, aku mau yang happy and strong. Karena itulah, aku dedicated banget. Latihan sungguh-sungguh, untuk bisa ikutan sebuah maraton. Jadi, sekali lagi teman-teman, jangan pernah anggap maraton ini hal yang bisa kamu permainkan ya. Jangan pernah coba-coba. Ini bukan hal yang remeh, harus dipersiapkan secara baik. Dan program latihan yang harus kamu jalani, juga benar-benar yang serius dan fokus. Oke? Jarak berikutnya adalah ultra maraton. Biasanya di atas 50 km. Dan banyak ditemui di trail running, tapi di road juga ada teman-teman. Dan biasanya nih, ada beberapa penyelenggara ultra maraton yang mengharuskan pesertanya, wajib udah ikutan full maraton dulu, paling nggak 1-2 kali dalam setahun terakhir. Karena emang datanya harus jelas, supaya kamu bisa finish dengan selamat. Nah, ini udah bukan finish strong lagi nih. Finish dengan selamat, karena nggak main-main ya. Ultra maraton udah bukan lagi soal kekuatan, tapi udah mengenai endurance, daya tahan kamu, dan juga mengenai mental kamu. It's a spiritual journey. Dan kalau yang aku lihat dari teman-teman yang ikutan ultra maraton, biasanya mereka akan menggunakan banyak banget aksesoris tambahan tuh. Mulai dari running fast, ada trekking pole-nya juga. Jadi kalau emang kamu tertarik sama ultra maraton, latihan yang kamu lakukan juga berbeda jauh dengan teman-teman 5K, 10K, half maraton ataupun full maraton. Jadi, teman-teman, jarak apapun yang kamu pilih dalam sebuah perlombaan lari, pastikan ketika kamu memilih jarak tersebut, kamu komitmen dengan latihan yang memang akan kamu jalani. Karena kalau cuma sekedar daftar dan asal finish, semua orang juga bisa melakukannya. Tapi sekali lagi, pilihannya tadi, mau finish strong and happy atau finish penyok dan cedera. Kita nggak mau yang tadi. Kita pengen strong and happy. Terus pastikan kamu udah tahu program latihannya, tarik mundur, kira-kira nih, kalau eventnya 6 bulan mendatang, apa yang harus gue jalanin, apa yang harus diperhatikan. Dan sekali lagi, badan kita berbeda. Badan kamu sama teman kamu berbeda. Jadi, jangan ikut-ikutan sebuah lomba lari, jangan ikut-ikutan kategori tertentu, hanya karena ikut-ikutan teman. Nggak bisa kayak gitu treatment-nya ya. Ukur dulu kemampuan diri kamu ya. Dan tetap konsisten latihannya. Kalau kamu suka sama video aku ini, tolong dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang perlu infonya, dan juga di-subscribe YouTube channelnya aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Fit Mel. Bye! Semangat latihannya ya! Sub indo by broth3rmax